Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi penulis sekarang sudah pakai meditran SSA50 oli bekas ya bekas pengharian berapa 250 lupa Hai 220-an gitu ya kalau nggak salah dan ada ada campuran ceratek ada campuran kano eh sorry Mazola Coren ya Hai waktu pemakaian terakhir masih iya enggak seberisik motor lain lah ya cuma jelas kualitas oli sudah menurun oli sudah makin encer Hai eh suara mesin sudah makin kasar walau enggak sekasar PCX 160 yang lewat barusan terus eh kondisi olinya waktu ditrain muncul gelembung tapi anehnya yang apa jenangnya yang ravenol esternya kok jadi muncul gelembung juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi seperti janji penulis 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 mau coba porges extra light dia nih Hai porges extra light nanti dicampurkan dengan campurannya sisa oli mesin meditran SSI 50 yang sudah kecampuran apa jenangnya ceratek dia terus terus sama kecampuran apa mana Oh ya minyak jagung halo ya minyak jagung mazola guys penulis habiskan semua ini ini porges extra lightnya terus habiskan semua Hai entah kenapa kok jadi keukur 200 mililiter ya terus ini penulis mau niat isi sampai seribu ya Hai kalau ini ada anda banyak penulis enggak akan pakai ya ngees 900 enggak baca segitu seribu ya ngees itu ini nanti kotak ditip lain lagi kalau memang pada efeknya akan olahnya kalau enggak ada ya wis ini nanti yang penulis pakai sekarang penulis motrin oli ano ya ravenol 10w50 enggak pakai 167 km ya ngees udah kok masih gini ya yang ini kali ini campurannya campuran WPP ya ok 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 selamat menikmati persamaannya adalah juga menggunakan aditif-aditifnya merek WIPP 2111 ya penulis kepikiran ini kok sama cirinya ya muncul gelembung apa cairannya sama jadi penulis curiga sampai palsu ya penulis terbeli tempatnya di Shopee ya nanti penulis di mana ya silahkan dipertimbangkan sendiri lah ya yang jelas dari testimoni yang beneran soal ceratek itu efeknya katanya butuh berjam-jam nah ini penulis juga nggak ngerasakan selama satu setengah jam pemakaian keburu penulis tambahi mazolacoren jadi ya sekarang penulis coba lagi kalau yang WIPP nya kerasa tapi butuh lama ya butuh berapa 10 menitan 20 menitan gitu dipakai di jalan baru jari halus yang sekarang 200 mililiter kalau lihat di metra nih 200 mililiter porges extra light olive oil minyak zaitunya extra light merek porges mengapa sekaligus 200 ya sekalian lah ya untuk nguji nguji sheer stability nya nguji apa kemampuan kocokannya berapa ya tentunya WD trans S itu sebagai oli single grade mestinya ya stabil ya cuma ya entah mengapa nggak stabil ya semoga aja ditambahin dengan porges extra light olive oil ah disingkati Oppo NHM yang jelas kondisinya sekarang suara mesin halus asak-asaknya juga ya kira-kira mirip-mirip dengan asak-asaknya ketika pakai modul multi power adnok atau apa jenangnya eh oli-oli bagus lah ya yang aditifnya komplit sekarang ini jadi asak-asak tapi gak nemen ya tentu nggak bisa sesenyap ketika pakai anu ya campuran dan apa jenangnya mesran SC40 dan KCU 30% wah itu senyap atau campuran lain evalube 2T dengan bimoli 30 eh 50% itu juga eh sorry 30% itu juga senyap senyap banget gana suara asak-asaknya untuk performa penulis sulit bilang ya tapi kayaknya ada nambah sedikit cuma licinya kayak berkurang dibanding kemarin ya iya licinya berkurang lepas gas cepet banget turunnya eh 5 4 3 2 1 cepet banget enggak kayak kemarin kemarin itu engine brake nya licin ya enggak secepat ini turunnya engine brake kemarin itu licin karena 1 eh WPP 211 eh 211 ya 1 ini 3 kali terus ditambah lagi dengan kanola penulis lupa belum bicara soal efeknya kanola dan cornya ya penulis ya belum tahu ini efek borgesnya gimana nah jadi kalau efeknya ini borges eh untuk sementara masih stabil cuma enggak selicin yang lain ya terus kalau olive sorry kalau kanola eh bukan coran dulu ya kalau coran dulu yang penulis rasakan itu kan ada peningkatan tenaga pakai coran ya sama ya seperti sekarang apa peningkatan yang sekarang ini karena cornya ya karena olive oilnya enggak begitu terasa karena olive oilnya kan 200 ml harusnya kan gerak tetapi ini kan enggak jadi coran nambah power ya kaceu enggak ya anehnya ya kaceu enggak tapi coran nah majolah coran iya terus kalau urutan urutan licin keawetan licin penulis nomor 1 kaceu nomor 2 majolah coran terus habis itu minyak sawit minyak sawit agak susah membedakan ya tapi kalau minyak sawit itu lebih lebih jelas dari sisi performanya ya jadi penulis fokusnya adalah licinnya ya fokusnya adalah halusnya mesin jadi penilainya agak beda dari bro aksan area karena bro aksan area kan masukannya dari anu toh yang pakai kendaraannya ya supire katanya kalau pakai fryzuel pakai sabrina enak banget gitu ya daripada pakai eh filma apalagi di movie nah yang bikin enak itu apa ya menurut penulis peningkatan tenaganya ya jadi peningkatan tenaganya paling oke jadi bukan licinnya yang jadi fokus kalau licinnya kalau licinnya iya aja us ya tapi sopir-sopir rupanya lebih ke performa oli juga pertimbangannya kayaknya lebih ke performa ya jadi makanya oli pilihannya adalah mesran entah mesran super mesran sae40 atau mesran b40 kalau yang rasio minyak gorengnya sedikit itu mesran nesa m40 kalau rasio minyak gorengnya banyak itu mesran b40 eh maaf penulis muter dulu karena untuk uji top speed ya jadi mesran b40 kalau bro aksan area ngomong bisa membuat pengeluaran turun ya jadi lebih irit lebih rupiah wais lebih rupiah wais eh 10% atau 20% gitu ya pengeluaran rupiahnya hanya dengan ganti oli mesin udah beda ya oh sekarang udah makin licin ya sekarang sudah nggak kayak kemarin kemarin itu terasa kebebani kecepatan tingginya tadi bisa 107 tapi entah ini harus coba 0100 lah sekalian ini ini sekarang yang DRPM atasnya lebih ringan ada apa ya ya sebelumnya yang bikin perhatian untuk campurannya minyak goreng ini lebih oke kayaknya burger olif olik stralad ini kerjanya lebih di RPM tinggi ya kalau untuk motor jadi kalau corn oil di RPM rendah kalau olive oil di RPM tinggi canola efeknya eh kok ya menjelaskannya ya kalau canola itu antara rendah ke tinggi ya tapi ini kita nggak ngomong soal ketahanan ya kalau ketahanan beda lagi eh jelas lah ya beda merek beda anu beda kemampuan sama seperti oli kalau untuk minyak goreng beda merek juga beda efeknya lagi pula orang buat minyak goreng kan untuk goreng ya bukan untuk dipakai oli mesin entah posing api ya karena ya namanya minyak minyak goreng enggak ada faktor-faktor yang bisa diunggulkan goreng bisa crispy tapi itu artinya titik pekunya tinggi kan ya repot besok kemana ya ini efek additifnya masih ada ya kalau sedikit karena penulis termasuk overdosis juga pakai ya titiknya banyak banget kan yang sebelumnya S nanti 0100 Oh ya soal Ravenol Ravenol itu baru kepake berapa kilometer ya penurunannya drastis ya Mediterranean S juga sih penulis waktu ngisi Mediterranean S tadi itu sampai Anu kan ya sampai pojenengnya encer gitu padahal udah dimasukkan botol dituang kluk 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 encer ya repot juga lah ya terus Ravenolnya itu tadi encer tapi ya tapi ketika dituang itu masih lama banget turunnya jadi masih apa jeneng ya masih stek film strengnya mestinya kelihatan bagus tapi entah mengapa di mesin enggak begitu bagus ya kayaknya ada additif viscosity index improver atau apa sehingga kekentalannya itu apa jeneng ya bukan kekentalannya ke film strengnya itu berubah drastis ketika mesin sudah panas mesin sudah panas jadi olinya itu cepat rusak ya ketika udah panas olinya rusak jadi ya entah mengapa ya apa karena ada esternya jadi kalau ada esternya itu dipakai lama itu jadi cepat encer saya enggak tahu ya tapi yang jelas sayangnya oli 250 ribu per liter penulis enggak rekomendasi ya kayaknya oli merek terkenal sekalipun enggak dijamin bagus kalau ingin bagus harus yang full sintetis atau sintetis atau semi sintetis lah semi sintetis dalam artian oli ada paunya nah sayangnya eh ravenol ester itu enggak ada paunya ah ya wes gak bisa 0-100 ya wes la wes kayaknya juga lambat ya entahlah kenapa ini motor lambat sekarang padahal udah pakai pertamak seluruh rasanya sih gak beda jauh dari pertalit entah berapa minggu pakai pertamak ya baru jadi oke lagi untuk menghilangkan efek negatifnya pertalit itu lama ya dulu penulis juga apa dari pertalit ke premium ya untuk bisa premiumnya enak lagi itu butuh dua mingguan dulu ya dalam rute perjalanan sama ini kalau butuh dua minggu juga wudhu iya wes lihat aja lah nanti ini penulis mungkin mau coba pertamak seterusan oke oh ne nggak ada lagi kalau kilometernya eh eh 37,2 nah wes nggak usah dibilang lah ya wes lah ini nanti penulis cuma uji top speed aja wes ini penulis coba dulu nanti kalau udah mau sampai kantor penulis sebut lihat impresinya sesudah dicampuri Burgess Extra Light Olive Oil gimana supaya tayang got you terus katildan nah katildan bijak ya jelas ya bisa jalan 107 jadi eh padahal waktu pakai Mediterranean es sebelumnya pakai apa jenengnya pakai oli-oli sebelumnya jadi Mediterranean esnya sudah ditambahi ceratek sudah ditambah minyak corn nggak bisa 107 tadi terus ketika pakai Ravenol nggak bisa sesudah Ravenolnya ditambahi WPP sesudah ditambahi apa canola juga nggak bisa 107 tetap 105 mandek 105 tapi ini sesudah ditambahi Borges extra light bisa jadi kayaknya Borges extra light olive oil itu nambah film strength olinya sehingga di RPM tinggi lebih tahan jika hambatannya lebih kecil sehingga top speed bisa lebih tinggi kayaknya seperti itu ya mungkin seperti itu asumsi sementara seperti itu nanti kalau udah sampai kantor penulis udah mau sampai kantor penulis review lagi tapi sekarang suara mesin halus ya nggak kayak ketika pakai mesh ketika sebelum ditambahi Borges extra light olive oil jadi masih alus Hai ya dilihat nanti sampai kantor masih tetap halus atau enggak kalau masih tetap halus ya artinya olive oil extra lightnya Borges itu bagus kestabilannya bagus sudah ada suara asak-asak tapi ya enggak begitu jauh dari ketika berangkat tadi bes nanti diteruskan lagi reviewnya sudah mulai gremis jadi penulis simpulkan aja tadi ternyata terbukti bisa 107 km per jam padahal sebelumnya mau digaspok selama apapun tetep bisanya cuma 105 ya tentu nggak mungkin toh bakal capek di jalan nanti kalau misalnya perjalanannya butuh jauh sesuatu yang enggak layak lah ya kalau misalnya tadi padahal di jalan beton bisa 107 eh nggak cuma di Hai yang jalan betonnya yang jalan alusnya juga tadi kan sempat 107 bahkan ada 108 juga sebentar tapi konstannya adalah 107 terus jelas bahwa berkes extra lightnya atau entah itu eh bukan ya kalau cerateknya enggak ya karena sebelumnya pakai ceratek mediteran S SIE 50 tambah ceratek enggak nambah top speed ya malah kayaknya malah tambah turun jadi sebelumnya masih agak bisa naik dikit 106 begitu pakai ceratek enggak bisa 105 mentok dan akselerasi pun berkurang ya akselerasi sekarang ya sebenarnya enggak terlalu bagus juga tapi tadi anehnya pakai 200 ml bosk baga bor cash extra light olive oil top speed nambah 107 kondisi bensin ya kemarin sudah pakai Pertamax pakai Raveno Hai nggak bisa 107 Hai terus anehnya RPM rendah nggak bisa halus jadi RPM rendah ya suaranya kasar tapi kasarnya masih tetap kayak awal berangkat tadi engine brake juga ya nggak licin ya dibanding dengan pakai canola dibanding dengan apalagi dibanding dengan corn kayaknya lebih licin corn lebih licin corn untuk engine brake ya kalau dibanding KCO ya mungkin mirip-mirip ya soalnya kan sama-sama corn KCO itu kan corn campur minyak sawit terus oh mana eh 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 licinannya juga beda-beda kalau canola kalah licin ya untuk RPM rendahnya untuk RPM tingginya kayak menghambat gitu ya panola tapi engine brake nya tetap berduanya sama-sama mengurangi Hai antara corn dan canola kalau menurut penulis ya lebih awet corn ya burgers extra light ini juga awet tapi masalahnya enggak anuh ya enggak enggak bikin halus jadi burgers extra light itu tuh kayaknya nambah top speed tapi enggak bikin semakin halus seperti itu entah nambah top speednya karena apa ya mungkin karena film strength juga tapi efeknya jelas bedalah jadi penulis kepikirannya sama yang pomace ya kalau penulis kan sudah beli pomace yang olive oil tapi yang pomace entah yang pomace itu efeknya lebih bagus atau lebih jelek dari yang extra light karena extra light kan termasuk kelas tertinggi ya sementara itu pomace itu ampase ampase minyak zaitun yang diproses lagi terus ditambahi sedikit extra light untuk biar tahan suhu panas jadi pomace itu memang dirancang untuk masak juga jadi meskipnya ya titik didihnya lebih tinggi lah nanti penulis pasti akan melakukan uji tahan panas sih uji panggang oli untuk ya pomace ya Sabrina tadi enggak sempat uji panggang oli untuk campuran mesran ya tapi eee untuk borges ini borges extra light olive oil penulis kurang rekomendasi ya kecuali kalau untuk mereka yang utuh top speed kalau untuk ojek apa untuk ojek untuk kirim-kirim barang eee anu ya eee menulis-penulis enggak cocok ya mungkin itu sebabnya eee olive oil ini populernya di motorsport kali ya di luar negeri motorsport ada yang pakai olive oil juga jadi kayaknya memang kalau untuk RPM tinggi cocoknya ya ini kesimpulan sementara ya masih asumsi nanti kalau udah coba-coba lagi ya coba-cobanya ya tentunya yang lebih lebih eee konsisten ya jadi misalnya olinya mesran terus terus misalnya 50% olive oil 50% pomace 50% Sabrina 50% KCO 50% canola 50% minyak jagung baru kalau seperti itu eee nanti bisa dibandingkan lah ya kalau sekarang ya eee jangan dianggap patent dulu lah ya tapi kesimpulannya sementara kalau mau ojek-ojekan jangan pakai forges extra light olive oil lagi pula harganya mahal 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 enggak berguruan terus penulis juga eee tertarik coba minyak wijen no no sehingga minyak wijen ya wis penulis coba juga walau penulis ragu dengan titik titiknya ya nanti tak penulis lihat eee minyak wijen itu gimana nanti mungkin barengan barengan sama pomace kali ya ya apalagi ya wis itu aja dulu terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh